Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wala ahli sayyidina muhammad Kawan-kawan dalam video kali ini Saya ingin berbagi pengalaman Membeli dan memakai Bolvalf ya Nah apa sih istimewanya Bolvalf ini, ini emang gak ada istimewanya Dan sama sekali emang gak istimewa Karena ini memang Produk yang jelek ya Jadi ketika saya beli Relatif murah sih, saya lupa ya Tepatnya berapa, kalau gak salah Sekitar 20 ribuan Mungkin ya, mungkin lah Tapi tadinya saya mikir Ini kan bodinya dari kuningan Kalau Dari kuningan sih harusnya aman Gitu loh, sehingga Saya putuskan, ah gak usah mahal-mahal Kan paling juga Beda di tebal tipisnya aja Lagipula tekanan air kan Gak seberapa, akhirnya saya putuskan Saya beli yang murah aja deh Nah, inilah salah saya Ternyata Bolvalf itu Kita jangan menilai hanya dari bodinya Kita itu juga harus menilai Lihat dalamnya Ketika ini sudah saya pakai Gak sampai satu tahun Ini mungkin baru setengah tahun Saya pakai Dan hasilnya bisa kita lihat Ini saya tunjukkan dalamnya Seperti itu Jadi dalamnya sudah karatan Sampai hitam kayak gitu Makanya tadinya ketika saya Buka keran awal gitu ya Setiap kali saya buka keran kok agak Kekuningan gitu Kekuningan kehitaman gitu Saya tadinya bingung Gak mungkin ini kan bahan kuningan Kok bisa kehitaman Ternyata bolanya yang di dalam itu Terbuat dari besi Nah, ini pengalaman berharga Yang menurut saya Penting untuk saya bagikan Sehingga Kita nanti ke depannya Kalau beli Bolvalf itu Jangan hanya lihat bodi luarnya Tapi juga lihat bodi dalamnya Nah, untuk lebih praktisnya Saya punya sedikit Trick Saya tunjukkan deh ke kawan-kawan Ayo kita lihat Nah, untuk kawan-kawan Yang masih pemula di channel saya Saya ulang sedikit Tentang apa itu Bolvalf Bolvalf itu adalah Klet dengan penutup Berbentuk bola di tengahnya Bisa dilihat ya Di tengahnya itu Berbentuk bola Yang terbuat dari Lokam mengkilat Seperti itu Dan harus mulus ya Nah, ketika dibuka Bola itu akan Kelihatan lubangnya Nah, seperti itu Bolanya diputar Kesana kemari Itu cara Membuka dan menutupnya Jelas ya Nah, yang di sebelah kanan saya ini Ini juga Klep bola atau Bolvalf Cara membukanya sama Nah, kelihatan berlubang Terus Saya tutup Nah, menutup seperti itu Nah, jeleknya Yang ini itu Ternyata materialnya Terbuat dari besi Ya, kawan-kawan Jadi lain kali Saya anjurkan kawan-kawan Kalau memilih Bolvalf itu Usahakan Klepnya yang di dalam Bolanya itu Jangan terbuat dari besi Nah, saya Punya ide Bagaimana Cara mengetesnya Apakah Bolanya itu Terbuat dari besi Atau tidak Nah, ketika ini Masih baru ya Kawan-kawan Itu bentuknya Sama persis dengan ini Mengkilat Putih mengkilat Seperti itu Tapi karena Karena materialnya Terbuat dari besi Ya, lama-kelamaan Sekitar 6 bulan Dia menjadi Berkarat parah Seperti ini Nah, cara Mengujinya Itu begini Ambil magnet Aja ya Magnet Terus Tempelkan Seperti ini Ya, perhatikan Kalau saya balik Magnetnya Kalau tidak jatuh Berarti itu Besi di situ Ya, nah Seperti itu Ya Sekarang kita Bandingkan dengan Yang ini Ya Yang ini Saya tempel di sini Sama Saya tuang Seperti tadi Nah, langsung jatuh Ya Berarti ini Materialnya Bukan dari Besi Ya Materialnya ini Sih Kalau Karena saya juga Tidak tahu speknya Tapi Paling tidak Kalau dia bukan Stainless steel Mestinya dia itu Terbuat dari Kuningan Nah, kuningan Tapi dilapisin Krom Biasanya Seperti itu Nah, seperti halnya Ini juga Bodi ini Memang bodinya Krom ya Tapi setelah tadi Saya coba Saya gergaji sedikit Sedikit terbuka Di sini Kromnya Dan terlihat Warnanya kekuningan Jadi Ternyata Bodinya ini Adalah kuningan Yang dilapisin Krom Ya, tidak masalah Karena kuningan itu Bahan yang Bagus dan cukup kuat Dan tidak Mudah berkarat Nah, ini bodinya sih Memang bodi kuningan Tapi seperti saya bilang Karena isinya besi Maka Dia tidak cukup baik Untuk kita andalkan Dipakai di rumah Ya, kawan-kawan Nah, tidak berhenti Sampai disitu Sekalian Saya Mau Bongkar Melihat Shafnya Ya Nah Kalau lihat Warnanya Warnanya sih Sudah kelihatan kuning Ya, kayaknya pasti kuningan Saya tes Oh ya, ternyata Ternyata Tidak lengket dengan magnet Berarti memang bukan besi Berarti Kita sudah Konfirmasi ya Bahwa bodinya ini Kuningan Terus Dalamnya itu Kita tidak tahu Kayaknya kuningan Atau stainless steel Terus Shafnya ini Terbuat dari kuningan Jadi Ini aman Kalau dipakai untuk air Tidak akan berkarat Kemudian Tentu saja Kita cek juga Yang ini ya Jadi ini tadi Sudah Saya kendorin sebentar Lalu kita buka Dari karatnya Aja Kita Kayaknya Sudah bisa mengira Bahan apa ya Kita tempelin Nah Nempel sekali Ya Nah Berarti Ini Dua komponen Sudah kita Konfirmasi Yang Klep bolanya Di dalam Terbuat dari besi Terus Shafnya juga Terbuat dari besi Jadi Tentunya sih Kurang baik Kalau kita pakai Kran untuk Di rumah ya Nah Akibatnya apa sih Kalau Karat-karat Kayak gini Kalau kawan-kawan Memakainya Pada sebelum Mesin cuci Kemungkinan Kalau punya Baju putih Kalau dicuci Pakai ini Mungkin Lama-kelamaan Akan menjadi Semakin kekuningan Nah Mungkin Di rumah Ada yang merasa Kok baju saya Makin lama Makin kekuningan Nah Jangan-jangan Klepnya itu Ada yang Memakai besi Seperti ini Nah Itu tadi ya Kawan-kawan Cara sederhana Bagaimana Mengetahui Apakah Bolval Yang Mau kita Beli Itu Dalamnya Terbuat dari Besi Atau tidak Ya Itu tadi Dengan modal Magnet Jadi Kawan-kawan Juga Jangan ragu Kalau misalkan Ketoko bangunan Mau beli Bolval Itu Bawa aja Magnet Cobain Tempelin Yang saya Contohkan Tadi ya Sehingga Menghindarkan Kita dari Salah beli Bolval Nah untuk Kawan-kawan Yang mungkin Memakai Jasa kontraktor Untuk Bangun rumahnya Ya bisa Dikontrol ya Kasih tahu Bahwa Jangan Maka yang Isinya besi Nah kemudian Kawan-kawan Mungkin Mau Bertanya Juga Pak Bagaimana Kalau Beli Online Kan Tidak Mungkin Kita Bisa Ngetes Apakah Di Dalamnya Besi Atau Bukan Gini Aja Saya Kan Punya Pengalaman Beberapa Kali Memegang Ini Bolval Yang Berbagai Merek Nah Saya Akan Taruh Linknya Untuk Pembelian Online Untuk Beberapa Ukuran Misalkan Setengah Inci Ataupun 3.4 Nanti Kawan-kawan Silahkan Lihat Di kolom Description Ataupun Di PIN Comment Yang Komentar Paling Atas Jadi Disitu Nanti Adalah Bolval Yang Saya Rekomendasikan Yang Sudah Pernah Saya Pakai Dan Terbukti Bagus Kemudian Untuk Produsen Produsen Bolval Lainnya Yang Misalkan Ingin Saya Cantumkan Linknya Silahkan Kirim Produk Anda Ke Saya Nanti Saya Bisa Menyertakan Link Pembeliannya Agar Bisa Diakses Oleh Masyarakat Luas Baiklah Itu Dulu Video Dari Saya Mudah Mudah Video Sederhana Ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Terima Kasih Sederhana Sudah Menyaksikan Universitas Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Bisa